Paling bagus harus kita masukin dulu ke kulkas jadi kayak 15-20 menit biar dia dingin Gampang dibentuk ya Jadi waktu kita bentuk-bentuk itu gak lelah Oke jadi sekarang aku mau, kamu katanya bilang pastry gak gitu jago kan? Gak bisa Gak bisa Nah kalau ini apa ya sebenarnya cemilan coklat karena ini valentine Jadi by the way kita tadi udah ngobrol panjang lebar, veteranya ternyata suka masak juga Biasanya kamu masak apa? Serius ah Mie, mie apa? Serius Bikin pasta bisa dong? Bisa dong Bisa bikin steak juga, katanya dia jago Ini kamu bantuin dong Bain meri, kita mau bain meri jadi mau lelehin coklatnya Saya punya ini kurang lebih 250 gram coklat Coklatnya dark coklat Sekarang kita bain meri aja, kamu tau bain meri gak? Taruh di atas Nah tuh pintar kan Tengah tipi gue Oke Oke Udah kita biarin Mau bikin apa sih? Ya jadi ini kita mau bikin coklat, bola-bola coklat Bola-bola coklat Ini apa nih? Dalamnya ini kita pakai waffles Waffles? Bulat-bulatin Sekarang kita masukin Sekarang kita campurin Oh iya ini di dalamnya ini boleh dikasih kacang-kacangan ya Tapi kalau gak suka ya gak usah dikasih kacang-kacangan Jadi kayak gini pistachio ini kita bisa masukin setengahnya ke dalamnya Atau enggak nanti pistachio ini mau kita taruh di luarnya Ini udah mulai lumer nih Udah boleh dikecilin apinya Yes Ini udah Itu jadi Gak belepotan Enak-enak Nah sekarang ini sebenernya paling bagus harus kita masukin dulu ke kulkas Jadi kayak 15-20 menit biar dia dingin Gampang dibentuk ya Jadi waktu kita bentuk-bentuk itu gak lele Mau pakai ini ya Mau tambah Zez boleh Masih, kayak ada mungkin ada sih Wangi, ada wangi Zez nya Tapi diresep aku sih gak ada Kalau mau boleh Kamu nambahin, karena gue yang bikin Oh boleh Oh iya 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 Jadi kamu yang bikin ya Ya boleh Siap Jadi orange Zez itu kasih tau dong Orange Zez itu skin It gives a lot of texture Ada rasa Jadi ada bobo jeruk sedikit Tuh ada wanginya Boleh pakai orange atau boleh pakai lemon Udah sekarang tinggal kamu mau cetak Cetak Size-nya bebas Bebas Kamu maunya segede apa? Kayak bikin baso gitu Iya Kayak bikin meatballs Oke meatballs Nih taro Nih Kamu bikin kamu bulet-buletin Nih Jadi coklatnya itu tadi 200 gram 250 gram 150 boleh 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 Nih Ada warna wajibnya Kalau It's too soft Oh iya Oke Jadi ini untuk coatingnya yang tadi aku bilang luarnya kita mau kasih 1 sendok makan vegetable oil Sedap 1 sendok makan Supaya nggak nempel Supaya nggak nempel Ini minyak sayur biasa Sudah Oke Jadi ini Bola-bola yang tadi ini kita mau celupin ke coklat Setelah di refrigerate Iya Setelah di refrigerate Tadi kan sebenarnya musuhnya harus di refrigerate Jadi ini kalau di refrigerate dimasukupas Lebih keras Lebih keras Lebih kriu-kriu Gampang dibentuk Gampang dibentuk Terus lebih kriu-kriu Kita gulingin Gini aja Gulingin Sebesar mungkin Oke Masukin ke pistachio nya Pistachio Ini kamu boleh pakai ini lagi Ini yang baru Nah ini setelah kita bulat-bulatin ini panas Karena jadi lebih Apa ya dia lebih Lumer Kita harus cepet-cepet masukin ke kulkas Ini oke Oke Ini tinggal kita masukin ke kulkas Kulkas Wuhh messy banget ini Nanti udah abis ini kita bakalan plating Ini kita kulkasin dulu sebentar ya Nih Oh kamu udah bikin garnis? Sudah Garnisnya apa tuh? Eh serah gue Ya nanti ini bikinan kamu jadinya ya Bikinan aku Kan aku yang kelemtai Oke 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 Ini mau bikin apa lagi? Kan ada rasa-rasa jeruk Kan ada rasa-rasa jeruk Kan ada rasa-rasa jeruk Kan ada rasa-rasa jeruk Ya kan? Nih Jadi It's a chocolate crispy spear Alas chef Rizzo And Apprentice Verna Tengah 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 Tengah